Kenapa bisa ninggalin Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strong ya. That's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu. Kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini... Karena mencintai Yesus. Karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab. Iya dong. Dan ternyata Alkitab itu merujuk kepada Tuhan Yang Mala... Satu esok tadi ya, Mas Ya Allah. Semua Nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. Selamat datang di kanal Youtube kami. Semoga video kali ini bisa mengisi relung hati kamu. Jika konten ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share... Agar menjadi amal jariah untuk kamu. Jika ragu, tonton sampai habis dulu... Agar kamu yakin dengan keputusanmu. Langsung saja tonton videonya. Saya... Kristen Protestan. Protestan ya? Iya, saya kerja di kerja Kristen Kemah Dagut dulu. Di daerah mana itu Mas? Di daerah Pulau Armin. Aku nggak kade. Mama... Saya di GBI. Tante saya di GKDI. Opa sama mama saya pendiri gereja. Nehemiah di Cisaruwa. Masya Allah. Jadi itu terkrulal gitu ya, Mas Ya Allah ya? Iya, itu keluarga. Keren banget loh. Strong keluarga saya. Strong dengan kekristenannya, Mas Ya Allah. Iya, strong dengan kekristenannya. Kenapa bisa meninggalkan Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strong ya? It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu. Kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong. Kan Islam harus beriman sama Yesus. Betul dong. Islam mengajarkan untuk... Sekarang saya tanya. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada... Al-Quran, kitab-kitab malaikat. Malaikat dulu dong. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada... Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan pada Rasul-Rasul. An-Nabiullah Isa alaihi salam. Yesus Kristus. Peace be upon him. Kan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah ya? Markus 12, ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama. Dengarlah, hai bangsa Israel. Tuhan ala kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tungga. Satu. Gak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus. I love him. Yesus di sunat umur 8 hari. Saya di sunat sebagai orang muslim. Yesus gak makan babi. Saya gak makan babi. Seperti itu semua detetera dalam Alkitab ya? Ya, suruh mereka aja yang buka. Suruh mereka aja orang Nasrani. Teman-teman non-muslim. Kok tuh makin buka? Ayo dong. Saya aja yang dulu Kristen saya gak pernah pelajari kayak gitu. Malas. Justru bukan karena, saya kan menemukan kebenaran ini ya karena saya pelajari agama saya sebelumnya gitu. Aku tuh liat tato anaknya disini ya kan. Pernah aja tato anaknya. Mungkin belum ditunjukkan ya. Tato-nya apa? Itu yang Yesus. Tentu melihat sendiri kan? Yesus. Yesus. Amin anak gak? Gak hapus sampai sekarang. Pertama karena sakit. Sakit. Semoga Allah ampuni gue. Gak boleh. Kita gak boleh jadi orang yang fajir. Saya minta ampun kepada Allah kalau di video saya sebelumnya. Hmm, iya iya. Dulu pesempat buat video juga ya? Iya, sempat buat video juga. Kek sama Fertizone TV. Jumlah ketika itu karena kebodohan saya, keawaman saya bahwasannya seorang muslim itu kan tidak boleh jadi seorang yang fajir. Hmm. Fajir itu kan dalam kata arti dia bangga dalam ketika melakukan kemaksiatan atau menciptakan masalahnya. Hmm. Sebenarnya kan gak boleh. Kalau Allah udah tutup, yaudah kita ngusut ceritain. Nggak usut ceritain ya. Saya berkhawatir kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah seolah-olah ampuni saya. Amin, amin. Niat saya kan diinterviewkan, kita lurusin juga ya niat kita di sini ya. Iya. Mata-mata saya niat di sini karena saya mau sharing sama Mas Adam. Saya pengen apa yang saya sampaikan di sini. Pertama, membawa kebaikan buat diri saya pribadi. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang Islam berlahir, agar semakin semangat. Betul. Dalam beragama Islam ini. Ya. Masya Allah. Bahwasannya, we already strike in the right team. Wih, sekejutnya dong. Kita udah berdiri dari seagama yang benar. Tinggal kita berusaha untuk istiqomah. Stay on the track. Nah, Mas Pierre. Itu waktu saya liat di videonya ya. Saya kan waktu itu nyaksikan juga video Mas Pierre di Vertizon. Sempat nangis. Masya Allah. Itu saya jujur loh. Saya juga terharu loh. Pas ketika Mas liat Mas Pierre itu nangis di dalam video itu. Apa alasan yang buat Mas nangis itu waktu nangis di dalam video itu? Sebenarnya nangis karena bersyukur. Atas keimanan yang Allah berikan kepada kita. Kepada saya khususnya. Karena Allah mention. Dalam Al-Quran. Allah udah kabarkan dari 1400 tahun lalu. Di dalam Al-Quran dan sampai sekarang kita masih bisa buka. Antum buka Al-Hijr ayat 2. Apa Allah bilang di situ? A'udzubillahiminasyaitunurajim. Dan orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di akhirat nanti. Menginginkan. Sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah for Islam. Ya Allah penyeselan mereka tuh. Coba dulu kemasuk Islam. Penyeselan mereka yang udah gak bisa. Itu lah nanti lagi. Udah mati. Mau ngomong apa? Dan Allah abadika penyeselan mereka dalam Al-Quran. Ada. Al-Hijr ayat 2. Dan orang-orang kafir di akhirat nanti. Menginginkan. Sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Makanya kan saya bilang gak pernah ada. Kenikmatan terbesar. Selain nikmat iman. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang Allah hendaki petunjuk Allah bakal apang. Kandalkan untuk meluk agama Islam. Berarti mereka kayak menyesal gitu ya seorang orang-orang. Mas Allah yang bilang gak bukan saya. Antum buka Al-Quran. Bahkan saya juga kalau. Allah kabarin. Allah mention dari 1400 tahun lalu. Tentang ada mereka. Ya kan. Mungkin teman-teman yang non-Muslim. Nah Nasrani yang masih benci sama Islam. Ya. Lu ingat aja nih omongan gue nih. Yang tadi gue sampein. Bener gak? Jangan sampai kalian nyesel di akhirat nanti. Betul. Karena manolak untuk beriman. Sombong. Sombong. Menutup dirinya. Apalagi di zaman semilennium kayak gini gitu loh. Gak mungkin dakwah Islam gak sampai kepada kalian. Apalagi masalah gubernur kemarin. Iya betul. Iya kan Pak Haw kemarin. Gak mungkin orang-orang non-muslim gak tau tentang Islam. Gak masuk dakwah tentang Islam. Next-nya aku maksudnya. Sebab hidayah maksudnya gitu. Iya maksudnya gak mungkin. Orang gak tau. Aku tentang Islam gitu loh. Apalagi setelah kejadiannya kemarin itu. Nah iya. Maksudnya kayak gitu. Masya Allah. Iya semoga Allah kasih hidayah juga buat. Orang kayak gitu ya. Pak Basuki. Dan supaya dapet Islam gitu ya. Iya. Bukakan mata pintuannya agar mau menerima Islam sebagai agama dalam hidupnya. Iya. Kalau saya gak. Saya cepat baca juga mas. Ayat Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Muk ini. Saya seringan sering baca. Ayat berapa? Lupa saya ayatnya berapa. Cuman bujanya begini. Jadi andai kan dulu saja. Saya kata orang kafir itu. Ayat 10 maksudnya. Iya saya lupa ayatnya berapa. Andai saja dulu saya itu kayak. Apa ya. Benengar dan berpikir. Gak mungkin saya memasukkan neraka sair kayak gitu. Nah ya kan. Berarti kan Allah kan kayak seolah-olah. Udah ngasih hidayah nih. Tapi dia gak mau mendengarkan kayak gitu kan ya. Banyak orang yang tau tentang Islam. Yang tau tentang esensi Islam. Tapi itu lagi. Hidayah siapa yang punya? Allah SWT. Yang mau laku-laku berikan hati siapa? Allah SWT. Makanya itu jangan pernah putus nih doa nih. Allahumma ya mukhalib ala kulub. Sembitqal biar ala dini kuala atum hati. Makanya gue selalu baca doa nih. Tidak yang sebelum saya sholat nih. Allahumma rzuqni. Tawbatan nasuhah qoblal maut. Ya Allah. Berikanlah hamba. Saya kesempatan tawbat nasuhah. Sebelum ajal menyebut saya. Allahumma inni as'alukah husnul khotimah. Ya Allah. Berikan saya kematian yang baik. Akhir hidup yang baik. Dan terakhir. Allahumma ya mukhalib ala kulub. Sabitqalubana ala dini kuala ati. Ya Allah. Engkau yang maha kuasa yang boleh-bolehkan hati. Siapapun yang akan daki. Teguhkanlah kami. Ya seagamamu. Amin. Semoga Allah. Teguhkan kita. Saya dan Anda. Dan teman-teman sekalian. Untuk istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Berarti itu ya alasan mas Pierre nangis ya. Ketika di video itu ya. Iya saya ingat ayat itu. Karena. Alhamdulillah saya gak. Insya Allah gak jadi orang-orang yang nyasal di akhir. Saya juga gak tahu. Akhir hidup saya seperti apa. Tapi saya berharap. Kepada Allah. Dan saya berusaha. Agar. Mudah-mudahan Allah. Wafatkan saya dalam keadaan. Beriman. Masya Allah. Agar istiqomah. Semua orang bisa hijrah. Semua orang. Bisa berubah. Tapi tidak semua orang bisa istiqomah. Nah itu. Dan hanya pertolongan Allah. Makanya kita jangan pernah putus nih doa nih. Orang sekali bernabi Muhammad s.a.w. Apa doa yang bernasih dibaca? Allahumma. Ya muqalib ala kulub. Sabit kolbi ala dini. Ya muqalib ala kulub. Sabit kolbi ala dini. Kuala to atik. Ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Bola-bola kan atik. Siapapun yang gak kendaki. Masya Allah. Teguhkanlah kami. Di atas agamamu. Masya Allah. Jadi alasan tinggalan ini Kristen. Karena mas Pierre ini. Karena mencintai Yesus. Karena mempelajari. Alkitab ya? Alkitab dong. Satu esok tadi ya. Masya Allah. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah. La ma'budah bihakim illallah. Masya Allah. Tidak ada ilah. Tuhan. Sesembahan. Yang berhak. Dibadahi dengan benar. Pecuali Allah SWT. Gak ada yang lain. Tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan rasa sakit. Harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu masuk akal banget. Masuk akal ya? Benar ya gak sih? Nah. Setelah sudah meninggalkan. Eh bukan meninggalkan. Sudah mempelajari Kristen nih mas. Kemudian sudah tahu lah. Ibaratnya mas. Nah. Kenapa sih kok milih Islam gitu? Kan padahal kan. Kalau misalnya merujuk kepada agama kan banyak nih. Oke. Ya kan ya? Dan kalau yang mengaku Tuhan Yesa kan juga banyak. Di agama-agama lain. Yahudi juga sama. Yahudi juga sama. Ada seterusnya. Why sih Islam? Why Islam? Hmm. Oke. Bismillah. Pertama ya. Kita ketika memilih suatu keyakinan. Kepercayaan kita. Pasti kita punya tolak ukur dong. Kembali saya ulangi lagi. Tolak ukur kebenaran suatu agama itu. Apalagi kalau bukan kitab sucinya. Betul. Ah iya betul. Masti. Bentar. Kalau kitab sucinya ada intervensi tangan manusia disitu. Hmm. Apa itu masih bisa dikategorikan sebagai kitab suci? Definitely no. Iya. Sudah hilang dong kesuciannya. Sudah hilang dong kredibilitasnya. Hmm. Kenapa Tuhan gak jaga Injil? Kenapa Allah gak jaga Injil? Karena Allah hendak menyempurnakan. Hmm. Dengan turunnya Al-Quran. Hmm. Hmm. The last revelation. Hmm. Wahyu terakhir. Penutup. Menyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi. Bener gak? Bener. Jadi alasan selama Islam adalah pertama karena keautentikan Al-Quran. Keorisinalan Al-Quran. Hmm. Apa Allah kubilang dalam Al-Quran? Hmm. Yang membuat saya yakin bahwasannya adalah kalam Allah. Ya. Kata Allah firmannya Allah. Hmm. Allah bilang kan Al-Hijjr ayat 9. Inna nahnu nazalna zikrawah inna lahulah hafi. Masya Allah. Semuanya kamilah yang mengundungkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Antum melihat berapa banyak upaya misionaris. Orang-orang yang musuh-musuh Islam. Mereka berusaha mengacak-acak Islam dari dalam. Hmm. Al-Quran diganti sama mereka isinya. Lalu mereka sebar di pergelaman-pergelaman Afrika. Hmm. Apa bisa? Gak bisa ketemu sama mereka. Kenapa? Karena. Oleh yang gantung. Hafiz Quran itu. Banyak. Bukan satu dua orang. Tapi jutaan. Alhamdulillah for Islam. Islam. Masya Allah.